Rauh Kudus kami izinkan kau berkuasa, kau hadir dalam ibadah ini Tuhan Kami kembalikan segala pujian dan hormat kami kepada Tuhan Kembali yang tadi sama Allah Dua Tawarik Fasal yang kelima, ayat yang ke-11 Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu Serentah memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan Mereka menyaringkan suara dengan nafiri Ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan Dengan ucapan sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri dan menyelenggarakan kebaktian Karena awan itu Karena awan itu Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah Suatu ibadah tidak akan penuh powerful Tidak akan penuh kuasa Tidak akan penuh Hadirat Tuhan dan urapan Tuhan Kalau tidak ada kehadiran Tuhan sendiri Tidak ada manifestasi kuasa Tuhan sendiri Sebuah ibadah hanya sebagai rutinitas agamawi Seperti yang dilakukan agama-agama lain Kalau hanya dilakukan sebagai Ibadah yang biasa Tapi ibadah akan memiliki kuasa dan otoritas Yang mengubahkan ketika hadirat Tuhan itu ada Ketika hadirat Tuhan itu manifestasi Apa yang dilakukan Salomo Ketika para penyanyi Para peniup nafiri Para pemain musik Dan para imam-imam mempersembahkan korban di hadirat Tuhan Dan hadirat Tuhan itu begitu powerful sekali Kuasa Tuhan itu nyata Begitu nyata dan real Harusnya setiap ibadah kita bisa mengundang Tuhan Hadir dalam setiap kebaktian yang ada Dan kuasa Tuhan itu begitu powerful hadir Setiap pujian penyembahan Nyanyian Musik yang Bapak Ibu mainkan akan Mengalir kuasa yang mengubahkan orang lain Karena ketika kita datang kepada Tuhan Dan kita memberikan korban penyembahan Kita beri kepada Tuhan Sebagai korban dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Kalau Bapak Ibu dengar kotbah seperti Bapak Ibu terima Sesuatu dari apa yang disampaikan dari Tuhan Dan kita bisa memberi kepada Tuhan ketika kita ini memberikan korban penyembahan kita di hadapan Tuhan Ketika kita datang kepada Tuhan Memberikan hati kita Sebagai korban penyembahan Ucapan bubir kita Mengucapkan peninggian pengagungan kepada Tuhan Itu adalah korban yang kita naikkan di hadapan Tuhan Dan korban itu kalau didapatin benar-benar menyenangkan hati Tuhan Menjadi korban yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan Banyak orang bisa menyembah Tuhan Banyak ambat Tuhan bisa menyembah Tuhan Bahkan setiap orang kita bisa mulut menyembah Tuhan Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan Yang kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam setiap doa kita Dalam setiap penyembahan kita Manifestasi Tuhan itu begitu real dan nyata Dan hadiratnya kuat Hadirat itu yang bisa mengubahkan Tuhan Saya pernah berbicara bahwa Tuhan adalah omnipresent Tuhan itu ada di mana-mana Dia ada di mana-mana Kehadiran Tuhan yang omnipresent tidak mengubahkan Tuhan ada di tempat pelacuran Tuhan ada di kostik Di diskotik Tuhan ada di tempat Tempat Di mana-mana Tapi kehadiran Tuhan yang di mana-mana Tidak pernah merubah apa-apa Tetapi hadirat Tuhan Kehadiran Tuhan yang manifestasi His manifested presence Itu yang mengubah Saulus jadi Paulus Karena mengalami Tuhan Pertemuan pribadi dengan Tuhan Dan hadirat yang sama ini terjadi di baik Allah Ketika Salomo dan pemain musik dan pujian penyembahannya Orang-orangnya Mengagungkan Tuhan Memberikan korban Dan berkata Bahwa sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Dan pada ketika itu rumah itu Yakni rumah Tuhan Dipenuhi Sekinat 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 glory Terusnya Kalau kita mau ingin hidup kita itu powerful Kuasa dalam diri kita itu powerful Nyanyian kita Main musik kita Kotbah kita ingin powerful Kalau ada manifestasi Tuhan yang real Nyata kemana kita berjalanin Dan kuasa Tuhan itu Ini di dalam perjanjian lama Hadirat Tuhan Hadirat Tuhan Hanya Ada pada Ba'it Allah Dan pada Memenuhi orang-orang tertentu Pada Imam dan pada Raja Tetapi pada perjanjian baru Hadirat Tuhan itu ada pada setiap orang percaya Setiap orang yang lahir baru Hadirat Tuhan itu ada pada setiap orang percaya Nah itu yang ke-6 Pasal yang ke-6 Yang di ngomong begini Pada waktu itu berkatalah Salomo Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu Tempat engkau menetap selama-lamanya Salomo membangun baik Allah Supaya Tuhan tinggal disitu Salomo mendirikan tabernakel Supaya Tuhan bertahta disitu Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan hadir dalam setiap orang percaya Powerful sekarang Satu Korintus pasal yang ke-3 Ayat yang ke-16 Terus tetap main ya Tolong saya bantu main Satu Korintus pasal yang ke-3 Ayat yang ke-16 Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah Diam di dalam kamu Perhatikan Bapak Ibu Lihat saya sini Allah pencipta langit dan bumi itu Yang powerful Yang pernah menyertai Musa Membelah laut Yang menyertai Yosua yang menghentikan matahari Powerful sekarang Yang tinggal dalam Baik Allah Yang menyertai bangsa Israel Yang real Di padang gurun Ada tiang awang dan tiang api Allah yang menyertai Daud Allah yang menyertai Para rasul yang bikin mujizat Allah yang sama itu tinggal dalam diri kita Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan roh Allah tinggal di dalam kamu Roh yang powerful itu Yang dijanjikannya Turun Setelah Yosua naik Dan roh itu tinggal dalam diri Harusnya kita sebagai orang percaya itu Powerful Kalau kita akan bisa menjadi powerful Dan kita menjadi orang yang berotoritas Dan saya percaya Janji Tuhan Itu sudah Finish di Kewisalib Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan Ketika kita ini melakukan Seperti apa yang Tuhan mau Di ujungnya Ada sesuatu yang powerful dalam kehidupan kita Jadi masalahnya Janji Tuhan sudah digenapi 2000 tahun yang lalu Sudah selesai di Kewisalib Yang jadi masalahnya Tidak semua orang percaya Bisa menikmatinya Tidak semua orang percaya Bisa menikmatin janji Tuhan Dan digenapi dalam setiap orang percaya Janji itu akan manifestasi dalam kehidupan kita Kalau kita mengikuti Peraturan Caranya Ritmenya Tuhan Baru berkat itu akan Melimpah dalam kehidupan kita Apapun itu Apapun yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Buka sebentar di Masmur Pasal yang ke 42 Ketika orang benar itu hidup dalam kebenaran Ketika orang benar itu dalam kesucian Anak cucunya diberkatin Tuhan Makanya Daud pernah ngomong begini Dahulu aku muda Sekarang aku sudah tua Aku tidak pernah melihat Anak cucunya Orang benar meminta-minta roti Ngemis kelaparan Kekurangan itu tidak pernah Tapi Tuhan janjikan Setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Setiap orang yang hidup dalam kebenaran Janji Tuhan itu akan digenapi Semua yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman Tuhan Dalam Alkitab itu digenapi bagi kita Janji itu digenapi untuk kita Yang jadi masalahnya tidak semua orang Bisa menikmati janji Tuhan Karena ada bagian Yang kita harus kerjakan Bagian Tuhan sudah selesai Tapi bagian kita yang harus kita kerjakan setiap hari Berjalan bersama Tuhan Mengikuti Tuhan Mengikuti ritme dan cara kerja Tuhan Baru Real kita menikmati Hidup dalam kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Masmur 40 dan ini masmur yang terkenal sekali Bahkan dinyanyikan seperti rusar rindu sungai Orang berpikir itu Daud yang nulis Tapi Bapak Ibu tahu Bapak Ibu yang nulis itu adalah Keturunan Bani Korah Kalau Bapak Ibu tahu Bani Korah Korah adalah orang yang memberontak Dihabisin oleh Tuhan Ditelan bumi Hidup-hidup Datang Korah dan Nabi Ram Itu dihabisin Tuhan Salah satunya Korah Tapi waktu Korah orang tuanya memberontak Tapi ada salah satu anaknya Mungkin beberapa anaknya Yang tidak ikut kelakuan orang tuanya Diikuti napa yang benar di hadapan Tuhan Dan ujungnya Ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan Dia bisa menulis kitab yang terkenal ini Bahkan dinyanyikan untuk setiap orang Kristen hari ini Dan dia memiliki kerinduan yang dalam Hubungan yang dalam dengan Tuhan Seperti rusa yang merindukan Sungai yang berair Demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah Tapi perhatikan lain pertamanya Untuk pemimpin biduan Nyanyian pengajaran Bani Korah Yang nulis bukan Daud Tapi Bani Korah Ini salah satu anak keturunannya Korah Yang memberontak yang dihabisin Tuhan Di badan gurun Karena tidak hormat dan respek kepada pemimpin Ini adalah keturunan imam Hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan Korah hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan Dihabisin Karena dia tidak respek dengan pemimpin yang ada Dengan otoritas yang ada Lewat Lenyap Dia pikir Dipikir Musa saja yang bisa ngomong ke benar-benar Tuhan Ternyata Korah Juga melakukan yang sama Dan ujungnya Tuhan tidak Murga sekali Dan Apa akibatnya dia habis Tapi ada satu keturunan yang hidup benar di hadapan Tuhan Bapak ibu Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan Keturunan kita pun juga akan mewarisin berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita Kita pun hari ini diberkatin Tuhan Karena ada orang-orang tertentu di atas kita yang berdoa Dan mencari Tuhan Kita bertobat bukan hanya langsung bertobat Tapi ada orang-orang yang sudah berkorban Berdoa Mendoakan kita Mencari kita Bahkan orang-orang tua kita Yang setiap hari berdoa kepada Tuhan Dan ujungnya kita diberkatin sampai hari ini Bahkan keturunan kita suatu hari juga akan diberkatin Tuhan Keturunan Bani Korah ini nulis kitab Dan memiliki Memiliki kehidupan kedalaman dengan Tuhan Tidak heran Keturunan ini menjadi berkat sampai hari ini Amen Masih ada Orang yang hidupnya benar Sekalipun orang tuanya salah Kalau anak-anaknya memiliki hidup benar Di hadapan Tuhan Keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang Seperti rusak yang merindukan Sungai yang berair Demikinlah jiwaku merindukan kau ya Allah Kekristenan kalau tidak ada rasa haus dan lapar akan Tuhan Hanya menjalankan rutinitas agama Jangan berharap Hidup kita diberkatin Tuhan Hidup kita diurapin Tuhan Banyak orang ingin dipakai Tuhan Banyak orang ingin diurapin Tuhan secara powerful Tapi doanya hanya sekedar Lima menit sebelum pelayanan Hari-harinya tidak ada kerinduan dan kehausan dan kelaparan akan Tuhan Merindukan dipakai Tuhan Merindukan diurapin Tuhan Merindukan jadi berkat Yang powerful di hadapan Tuhan Tapi apa yang terjadi Tidak ada dampak dan otoritas Kalau hidup kita ingin memiliki dampak dan otoritas yang powerful di hadapan Tuhan Memiliki dampak yang besar Kita harus memiliki kerinduan Kehausan Dan kelaparan akan Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah Harus ada rasa haus Dan lapar di dalam diri kita Kalau kita ini tidak memiliki rasa haus Dan lapar akan Tuhan Mau kita pelayanan Kayak apapun juga Apalagi saya Hampir setiap hari kotbah Kalau kerinduan saya Tidak memiliki Tidak saya miliki Kelaparan kehausan saya Dengan Tuhan Tidak saya miliki Semua yang saya lakukan Hanya rutinitas Agamawi saja Hanya menjalankan pelayanan Tapi dalam memiliki hubungan Pribadi dengan Tuhan Kalau kekristianan Tidak memiliki hubungan Pribadi dengan Tuhan Kita itu sepertinya Hampar dan kosong Seperti seorang suami dan istri Ketika menikah awalnya cinta Di tengah perjalanan Cintanya mulai memudar Karena melihat kekurangan masing-masing Dan saling tuntut Saling menyakiti Dan saling melukai Bisa hidup bareng Tanpa cita ujungnya Akan hancur dan berantakan Betul loh Hubungan suami itu Itu dibangun Karena hubungan kedekatan Keintiman dengan Tuhan Yang belum menikah Bayangin saja Dengan imajinasi yang kudus Dengan holy imagination Tapi yang kita sudah menikah Kita harus membangun Hubungan keintiman Dengan pasangan kita Setiap hari Baru kita ngerti Ritmenya Maunya Caranya Kesukaannya Kekurangannya Dan pada titik tertentu Kita melihat Kekurangan pasangan kita Kita tidak lagi menuntut Tapi kita mengisi Kekurangan pasangan kita Betul loh enggak Tambah hari Harusnya Kehidupan kekristenan Yang benar itu Pernikahan yang benar Di hadapan Tuhan Semakin hari Semakin mencintai pasangan Beberapa Minggu terakhir ini Saya merasa Benar-benar Tidak mau kehilangan Pasangan hidup saya Karena istri saya Sakit di pinggang Saya sudah cerita itu Saya jerit sama Tuhan Tuhan Jangan ambil Istri saya Saya nangis sama Tuhan Malam hampir Saya tidak tidur Saya tidur di sampingnya Tuhan berikan kesembuhan Saya tidak mau Ditinggalkan Istri saya Saya tahu Ini orang yang berharga Buat saya Dan saya tahu Akhir-akhir ini Tambah hari Tambah kita mencintai Kita sudah nikah Sudah belasan tahun Kita sudah jarang Sekali ribut Ribut Gara-gara salah jalan Kadang ribut Gara kekurangan itu Tapi kita tidak pernah ribut Sama sekali Karena Sumpah Saya bangun hubungan Keintiman dengan dia Setiap hari Pernikahan yang powerful Karena pernikahan itu Semakin hari semakin Mencintai pasangannya Sehingga pernikahan itu Semakin hari semakin kokoh Boleh ada godaan Boleh ada tantangan Boleh ada tekanan Boleh ada kekurangan Masalah keuangan Atau apapun juga Ketika kita tetap Mencintai pasangan kita Menerima kekurangan Kelemahannya Apapun yang Keadaannya kita terima Kita semakin mencintai Sama hubungan kita Dengan Tuhan Kalau kita tidak memiliki Hubungan kedekatan Dengan Tuhan Kita tidak memiliki Keintiman dengan Tuhan Tidak ada lagi rasa haus Dan lapar akan Tuhan Sebenarnya kekristenan kita Sudah sakit Dan menuju kematian Amin Kita baik jelaskan Kalau kau meninggalkan Kasihmu yang semula Tuhan akan memuntahkan Kita meski tahu Memiliki rasa haus Dan lapar akan Tuhan Dalam diri kita Jiwaku haus Kepada Allah Yang hidup Bilakah aku boleh datang Melihat Allah Air mataku Menjadi makananku Siang dan malam Karena sepanjang hari Orang berkata kepadaku Dimana Allah Sejak kita ini Berjalan memilih hidup Dalam Tuhan Hidup kita tidak akan menjadi Berjalan baik-baik saja Kita akan menghadapi Masalah-masalah yang rumit Kita akan menghadapi Masalah-masalah yang ruwet Dan itu diizinkan Tuhan itu membentuk Dan memproses kita Menjadikan kita itu Memiliki Siap Untuk dipercayakan Perkara-perkara ilah Yang besar bersama Tuhan Amin Orang boleh Tuduh Orang boleh fitnah Orang boleh tekan kita Tapi ketika kita ini Berjalan dalam hadirat Tuhan Hal kita mengomong Kalau Allah di pihakku Siapa yang sanggup melawan Tidak ada Karena Allah yang powerful Roh Allah yang powerful Tinggal di dalam diri kita Bapak Ibu meski yakin Dan Perhatikan baik-baik Kalau Allah tinggal Di dalam diri kita Orang yang memusuhi kita Otomatis dia memusuhi Allah Orang boleh menyakiti kita Secara fisik Tapi sebenarnya Allah yang di dalam diri kita Yang akan membela kita Amin Tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi Kalau Allah tinggal di dalam diri kita Apa yang perlu kita khawatirkan Mau sakit penyakit Kelemahan Kematian Covid Teman-teman kita banyak Meninggal muda Kita perlu takut Tidak perlu takut Kalau Tuhan ada dalam diri kita Mau kekurangan Bukankah Alkitab Ngomong seperti ini Kamu tidak perlu khawatir Dengan apa yang kamu makan Apa yang kamu pakai Apa yang kamu minum Itu perkara yang sederhana sekali Perkara yang sangat simpel sekali Tapi Tuhan merindukan hati kita ini Dahulu Nempelnya kepada Tuhan Harus memiliki kelaparan Kehausan akan Tuhan Memiliki hubungan Dulu dengan Tuhan Memiliki kedekatan dengan Tuhan Tidak usah pusing Kalau orang cacimaki Tidak usah pusing Kalau orang itu tuduh fitnah Nikmati saja bersama Tuhan Nikmati saja bersama Tuhan Kalau kita berontak Kita lawan dia Otomatis Kita sudah dapat pembelaan Atas perlakuan yang kita lakukan sendiri Kita dapat pembelaan dari Tuhan Tapi waktu kita ini benar Berjalan dalam kekudusan Berjalan dalam kesucian Membangun hubungan dengan Tuhan Ketika orang sentuh kita Ketika orang musuhin kita Dan kita berdiam Dan akhirnya Allah Bekerja melalui hidup kita Pada titik tertentu Kita memberi waktu Tuhan Kita harus beri waktu Tuhan Untuk membela kita Kita harus banyak berdiam diri Ketika kita mengalami tekanan Impitan masalah yang terjadi Supaya apa? Kita izinkan Tuhan Bekerja sesuai dengan caranya sendiri Maunya daging kita itu cepat berontak Cepat melawan Kalau bisa doain Biar petir sambar kepalanya Gundul Maunya kita seperti itu Tapi cara Tuhan Tidak seperti itu Tuhan selalu Bekerja dengan caranya Ketika sesuatu Orang fitnah Orang tuduh Kita mengalami hal buruk Hal jelek Tuhan sedang berurusan Dengan hati kita Dan ketika Tuhan sudah selesai Dengan hati kita Tuhan baru bergerak Dan powerful kekuatan Pembelaan yang powerful Bagian kita adalah Melekat kepada Tuhan saja Kalau kita nempel kepada Tuhan Kemana kita berjalan Kemana kita pergi Bapak ibu kemana? Ke pasar Ke toko Ke kantor Kemana pun Bapak ibu pergi Ada penyertaan Tuhan Tuhan menyertain kita Tuhan di samping kita Tuhan di atas kita Siapa yang sanggup melawan kita? Ketika kita disentuh orang lain Otomatis Tuhan yang di dalam kita Yang membela kita Powerful Powerful sekali Inilah yang hendakku ingat Sementara jiwaku gundah gulana Bagaimana aku berjalan maju Dalam kepadatan manusia Mendahului mereka yang Kerumah Allah Dalam keramaian orang-orang yang Mengadakan perayaan Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dan kelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur Lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Yordan Penggudangan Hermon Dari gunung Misar Samudra Raya berpanggilan Berpanggil-panggilan Dengan deru air terjunmu Segala gelora dan gelombangmu Bergulung melingkupi aku Tuhan memerintahkan kasih setianya Pada siang hari Dan pada malam hari aku Menyanyikan nyanyian Nyanyian suatu doa Kepadalah dan kehidupanku Powerful sekali Bayangin Dari Seor keturunan Orang nenek moyang Yang adalah pemberontak Kepada pemimpin Dan dimusnahkan Orang itu memiliki Kehausan, kelaparan Hubungan yang dalam Dengan Tuhan Kalau Bapak Ibu nanti Baca terus Masmur yang ditulis oleh Bani Korayni Ini adalah orang yang memiliki Kedekatan dengan Tuhan Kedalaman Keintiman dengan Tuhan Ini bukannya sekedar Menjadi orang Kristen biasa Menjadi orang percaya Seperti orang rata-rata Ketika kita ini memiliki Kedalaman Keintiman dengan Tuhan Di atas rata-rata Tuhan pasti akan memakai Dalam skala yang lebih besar Kalau Bapak Ibu Perhatikan Semua tokoh di Alkitab Semua tokoh di Alkitab Yang muncul Namanya terkenal Sampai hari ini Dan masih nempel Dalam hidup kita Mereka adalah memiliki Memiliki orang yang Extraordinari Melakukan lebih Di atas rata-rata Memiliki keintiman Yang di atas rata-rata Bahkan orang yang memiliki Keintiman lebih jauh Di atas Orang Orang lain Matinya pun Di angkat Tuhan Tidak mati Sampai hari ini Di angkat surga Henok Orang yang memiliki hubungan Kedalaman dengan Tuhan Harusnya Kita tidak perlu Kewatir lagi Dengan apa yang Kita alami hari ini Apa yang perlu kita Kewatirkan Bukankah Mas Semur Sembilan puluh Satu Berkata Sekalipun Penyakit sampar Menerpa Tapi Tuhan Ada memproteksi kita Menjaga kita Masmur 23 Berkata Lebih powerful lagi Kalau Tuhan Gembala aku Takkan kekurangan aku Sekalipun kita Berjalan dalam Lemegah kekelamaan Kehidupan kita Tambah hari Tambah gak jelak Sujung pangkalnya Tapi kita percaya Tuhan memelihara hidup kita Hari ini Kita mau Pandalkan apa hari ini Kita gak tahu Kedepannya Bukan tambah baik Atau tambah Ruwet Tambah kacau Kita gak tahu Hari ini Yang kita pegang Adalah janji Tuhan Mau keuanganmu Masa depanmu Keluargamu Kesehatanmu Yang kita Percayai Hanyalah janji Tuhan Kita pegang janji Tuhan Dalam segala hal Selama Tuhan Percayakan hidup hari ini Kita kerjakan dengan baik Kerjakan dengan penuh tanggung jawab Mau pekerjaan Di kantor Di bisnis Di toko Di usaha Di pelayanan Apapun yang Tuhan Percayakan kepada kita Kerjakan dengan sepenuh hati Dari situ Tuhan akan berkatin kita Dari situ Tuhan akan promosi kita Dari situ Tuhan akan pelihara kita Sampai Selama-lamanya Amin Amin Yang Tuhan janjikan sebenarnya sudah selesai di kayu salib Harusnya kita nikmatin hari ini Mau berkat Mau kesembuhan Mau breakthrough Mau terobosan Mau apapun Tuhan Harusnya Kita nikmati Tapi Sampai hari ini banyak orang Kristen tidak menikmatinya Bahkan hidup di dalam kutuk Karena apa? Ulangan pasal yang ke-28 Hati yang pertama Jika kau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allah Kuncinya kita berhasil itu simple Dengar suara Tuhan Dan lakukan Kelar Tapi yang masalahnya Yang jadi masalahnya Kita lebih banyak mendengar suara orang lain Suara gosip Suara setan Bukan suara Tuhan Kalau kita mau berhasil dalam segala sesuatu Apapun yang kita kerjakan Kita tanya Tuhan dahulu Baru Kita kerjakan Baru Tuhan bikin berhasil Baru semua janji Tuhan yang Ditulis dalam firman Tuhan Ini akan digenapi dalam hidup kita Baik ibu Daud adalah orang yang Segala sesuatu yang Apapun yang mau dia melakukan Dia tanya Tuhan dahulu Dia denger suara Tuhan Dan dia kerjakan Pada titik tertentu Dia berbuat Semaunya sendiri Tanpa tanya Tuhan Dan ujungnya kacau Dan berantakan Ketika dia mau mengangkat tabut Allah Dia pakai kekuatannya sendiri Dia tidak tanya Tuhan lagi Justru dia tanya pemimpin-pemimpin yang ada Baiknya kita angkat tabut ini pakai apa Pakai kereta saja Dan ujungnya Ada usaha yang memegang tabut itu mati Ketika kereta itu tergelincir Harusnya Tabut itu diangkat Dan dipanggul Dipikul Tetapi apa yang dilakukan Dipakai kekuatan sendiri Tanya orang lain Bukan tanya Tuhan Segala keputusan yang kita ambil Harus seizin Tuhan Kalau tidak Kita bisa kerjakan Tapi ujungnya kita akan tuai Sendiri Kita akan kebentur masalah Dan ujungnya kita lari kepada Tuhan Dan mulai nol Dari nol kembali Kita harus mengikuti suara Tuhan Kebenaran Kalau kita mau dengar suara Tuhan Kita mesti belajar firman Tuhan sendiri Karena Tuhan ngomong melalui ayat-ayat firman Tuhan Melalui Alkitab Dan titik tertentu Tuhan berbicara lewat Rema Berbicara secara pribadi yang itu kita kerjakan Tapi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Kita tidak boleh melenceng Atau lepas Meleset dari Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita Kalau kita ngotot sama Tuhan Bapak Ibu Perhatikan Bapak Ibu Kalau kita ini ngotot sama Tuhan Itu anak akan ngalah Tetapi ujungnya kita akan berurusan dengan Tuhan Tuhan adalah Bapak yang baik Tuhan tidak mungkin Tidak melakukan apa yang kita mau Tapi ujungnya kalau kita ngotot Ujungnya kita akan berurusan dengan Tuhan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu pelajari tentang kehidupannya Hizkiah Hizkiah adalah Orang yang harusnya dipanggil Tuhan Tapi dia ngotot sama Tuhan Minta kemurahan Tuhan Diperpanjang umurnya 15 tahun Tahu Bapak Ibu Ketika diperpanjang Pada umur perpanjangan 12 tahun Dia melahirkan anak Namanya Manasih Gara-gara Manasih Bangsa Israel nyembah berhala dan dibunuh Tuhan Ada gendak Tuhan Yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Harusnya Kalau kita mau menikmati semua berkat dan janji Tuhan Yang Tuhan siapkan kepada kita Harusnya ngikutin Apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita Kita harus ngikutin suara Tuhan Amin Kita tidak bisa hidup serampangan dan sembron Kenapa selama ini kita hidup kebentur-bentur masalah Ademin masalah Impitan Gagal Berantakan Kacau Kena problem satu dengan yang lain Karena kita coba melakukan segala sesuatu Dengan cara kita Dengan keinginan kita Dengan pola pikir kita Dengan pengalaman kita Tujungnya kita kebentur-bentur tembok dan masalah Kalau mau berhasil simple Dengar suara Tuhan dan lakukan Sehingga kau baik-baik mendengar suara Tuhan Alamu Dan melakukannya dengan setia Melakukannya dengan setia Tidak hanya salah-salah Hari ini kita melakukan firman Dan besok kita tidak melakukan firman Tidak boleh seperti itu Kalau kita mau benar-benar diberkatin Tuhan Hidup dalam kemuranan Kasih karunia Dari kita didapati menjadi orang yang berkenan Difavoritkan Tuhan Kita harus Melakukan Mendengar suara Tuhan Dan melakukannya dengan setia Segala perintah yang ku sampaikan Kepadamu hari ini Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa di bumi Tuhan akan promosi Jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan Alamu Dan melakukannya dengan setia Segala perintahnya yang ku sampaikan Kepadamu hari ini Maka Tuhan Alamu Akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa di bumi Artinya ada promosi Tuhan Promosi tidak perlu kita bikin-bikin Kita buat-buat Kita angkat-angkat sendiri Promosi datangnya dari Tuhan Kalau yang datangnya dari Tuhan itu Akan memiliki powerful Otoritasnya powerful Pengaruhnya powerful Segala berkat ini Akan datang kepadamu Ini bukan berbicara tentang janji Tuhan Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengar suara Tuhan Alamu Diberkatilah Isinya semuanya berkat Ayat pertama Sampai ayat yang ke 14 Isinya berkat Berkat Tapi bapak ibu Perhatikan Mulai ayat yang ke-15 Ayat yang ke-15 Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Alamu Dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah yang Dan ketetapannya Kusampaikan kepadamu hari ini Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau Berhatikan Berkatnya Ayat 1 sampai Kutuknya Ayat 15 sampai Mengerikan Kutuknya lebih mengerikan Kenapa kalau Tuhan berikutnya Tulis kutuk ini lebih banyak lagi Karena Tuhan mau hati kita itu nempelnya kepada dia Bukan nempel kepada yang lain Tapi hati kita ini seringkali mudah Mudah Bengkok Mudah terpelintir Mudah terpengaruh Kurang setia Karena selama kita hidup dengan daging Masih dipenuhi daging Seringkali daging kita ini sering mengontrol dan mengendalikan Itu yang perlu kita lakukan Lebih gul salib sangkal diri Setiap hari Mengikuti apa yang Tuhan mau Mengikuti apa yang Tuhan mau Dengar suara Tuhan Lakukan Mau ingin berhasil, ingin sukses dalam hal apapun juga Mau bisnis Mau dagang Mau pelayanan Mau jadi apapun juga Dengar suara Tuhan Lakukan dengan setia Diperlukan kesetiaan Kita itu tidak bisa mendengar suara Tuhan Kita tidak bisa hapal dengan suaranya Kalau kita tidak memiliki pergaulan keintiman dengan Dengar Tuhan Bapak Ibu kalau sering dengerin Apa ya khutbah saya Di Youtube atau dimanapun Bapak Ibu bisa denger Lama-lama tahu Suara saya yang merdu Ungkul Dan menarik ini pasti suara saya Atau yang sembair ini Tahu persis itu suara saya Kita juga Setiap hari bergaul dengan pasangan istri kita Lama-lama dia ngomong Sepatah kata Kita tahu gitu suaranya dia Atau kita telpon Kita terima telpon Dan ketika dia mulai ngomong macam-macam Terus kita Angkat Kita ngomong begini Ini siapa ya Kira-kira apa yang terjadi Ketika istri kita telpon Dia sudah ngomong Pesen ini Pesen itu Terus kita Ngomongnya begini Ini siapa ya Kira-kira apa yang terjadi Pasti pulang Dapat sesuatu yang luar biasa Langsung mukanya berubah Mengerikan Karena apa Kita Responnya salah Tidak denger Kita tidak paham Bahwa itu suara istri kita Kita suami pun tahu kok Suara istri Kita itu seperti apa Even istri pun juga Ngerkenal kok suaranya suaminya Seperti apa Tahu persis Bahkan kalau dia jalan pun Lama-lama tahu Ini kalau jalannya bunyinya Kayak begini Pesti suami saya Pesti istri saya Karena tahu Karena memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Untuk kita bisa denger Tuhan Tidak mungkin Kita tidak kenalin suaranya Hanya orang yang bisa mengenalin suaranya Mengenali suaranya Dia tahu persis itu suara Tuhan Dia tahu persis itu suara Tuhan atau suara setan Karena ada suara Tuhan Suara hak diri kita sendiri Suara hati norani kita sendiri Dan ada suara setan Yang kita mau ikutin suara siapa Kalau kita mau Kapan-kapan Siap-siap saja Saya bilang sama istri saya Kita melihat setiap hari Teman-teman kita dipanggil Tuhan Hampir setiap hari Waktu Covid yang meledak luar biasa itu Bahkan saudara-saudara yang di Jawa pun dipanggil Tuhan Saudara-saudara yang di Jakarta pun Banyak yang dipanggil Tuhan Dan saya mempersiapkan diri Kalau saya dipanggil Tuhan Saya persiapkan Saya didapetin Berkenan di hadapan Tuhan Jangan sampai malah Aku tidak kenal engkau Nyahlah engkau pembuat kejahatan Tidak ada yang bisa kita pegang hari Pada titik tertentu Pada titik tertentu Saya berpikir Kita harus mempersiapkan diri Dengan baik Karena kita tidak tahu Tuhan panggil kapan Terus apa yang kita mau kerjakan Apa yang kita mau banggakan Kalau beberapa tahun yang lalu Saya kerjar ini Saya kerjar itu Tapi beberapa tahun terakhir ini Ternyata Tuhan yang lebih utama Bukan harta yang kita kerjakan Memang kita harus bertanggung jawab Dengan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini Mau apapun yang Tuhan percayakan hari ini Kita kerjakan dengan baik Kita tanggung jawab Tetapi itu bukan yang utama Yang utama adalah mencari Tuhan Dan mengenalin Tuhan sepenuhnya Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan mendadak Apa kita benar-benar siap mempertanggung jawabkan Segala sesuatu yang kita kerjakan Selama ini di muka bumi Amen Apa benar kita bisa bertanggung jawab Apa benar kita ini benar-benar didapati Menjadi orang-orang yang berkenan Di hadapannya Jadi hamba yang berkenan dan masuk dalam meja perkawinan Kawinan domba Tidak ada yang bisa kita harapkan lagi Kecuali kita memiliki Kedekatan Keintiman dengan Tuhan Pengharapan kita dalam masa sulit seperti ini Adalah Tuhan Kalau orang yang bekerja Pasti enak nyaman Tiap bulan terima gaji Tapi untuk orang usaha Dagang bisnis Apa yang kita harapkan Masa depannya gak jelas Hari ini Mau dagang Mau kecuali punya deposito miliaran Duduk manis Tiap hari terima duit Tetapi hari ini Apa yang kita perlu harapkan Apa yang kita bisa pegang Bahkan even nyawa kita pun Bisa diambil kapan saja Amin Hari ini yang kita perlu tahu Adalah mencari Tuhan Mengejarnya Mengenali Tuhan Dengan sungguhan hati Kita kerjakan Semua pekerjaan kita Dengan tanggung jawab Sungguh-sungguh Kita kerjakan Kita jadi berkat Bagi banyak orang Kita nikmatin hidup kita Kita menjadi Berkat bagi keluarga kita Di lingkungan kita Semakin hari Hidup kita semakin dibawa Dalam pusat kehendaknya Ketika kita didapati menjadi orang yang Berjalan dalam pusat kehendaknya Kita akan menjadi orang yang Difavoritkan Tuhan Kalau kita ini didapati menjadi orang Favoritnya Tuhan Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan akan bikin berhasil Usa Usia Usia adalah Raja yang masih muda Ketika diangkat Tuhan Apa yang membuat usia itu berhasil Karena dia ditolong oleh Tuhan Makanya semuanya Apa yang dikerjakan Tuhan Bikin berhasil Ketika Tuhan Menyertai kita Ketika Tuhan Bersama kita Kita memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan Hati kita nempel kepada Tuhan Dan kita didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan Apa saja yang kita kerjakan Tuhan pasti Buat berhasil Amin Dan ujungnya Tuhan akan Pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita Haleluya Tutup Alkitabmu bangkit berdiri Samson